5. Saksi ahli dihadirkan dalam sidang lanjutan perkara pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat. Salah satu saksi ahli sebut seorang bawahan tak akan berani kurang ajar, terlebih lecehkan atasannya. Senin siang, pengadilan negeri Jakarta Selatan kembali gelar sidang kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat. Agenda sidang adalah mendengarkan keterangan dari sejumlah ahli. Di antaranya ahli kriminologi, ahli forensik dan mediko-legal Rumah Sakit Cipto Mangun Kusumo, ahli digital, ahli inafis, serta ahli forensik dan mediko-legal Pusdokas Polri. Yang dihadirkan jaksa penuntut umum untuk Terdako Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Bripka Riki Rizal, Barada Richard Eliezer, dan Kuat Maru. Dari keterangan para saksi ahli forensik dan mediko-legal Pusdokas Polri ungkapkan fakta baru. Yakni perkiraan waktu otopsi pertama kalinya adalah 2 hingga 6 jam selisihnya dari saat Brigadir Yosua tewas. Selain itu diberikan juga keterangan perihal luka tembak di tubuh Yosua. Jadi berdasarkan keilmuan itu kami menemukan korban meninggal antara 2 sampai 6 jam sebelum dilakukan pemeriksaan luar. Berdasarkan memang keilmuan kami untuk menilai saluran luka atau saluran atau lintasan anak peluru masuk ke dalam tubuh. Dari kepala bagian belakang itu dia menembus rongga kepala mengenai tulang tengkorak, kemudian mengenai otak, kemudian dia keluar pada atap tulang tengkorak dan keluar di daerah hidung. Keluar di daerah hidung. Betul, kemudian untuk luka tembak yang kedua di bibir bagian bawah sisi kiri, itu salurannya kami periksa mengenai bibir bawah sisi kiri, masuk mengenai rahang bawah sisi kanan, kemudian mematahkan tulang rahang dan keluar di leher sisi kanan. Oke. Kemudian berikutnya ada di puncak bahu kanan sebagai luka tembak masuk, itu kami telusuri lintasan anak pelurunya keluar pada lengan atas kanan sisi luar. Sisi luar. Kemudian luka tembak masuk yang pada dada sisi kanan, itu mengenai iga ketiga keempat kanan depan, kemudian menembus rongga dada dan merobek organ paru, kemudian dia bersarang pada iga kedelapan kanan belakang. Kemudian luka tembak yang ada pada pergelangan tangan kiri, sisi belakang, itu kami telusuri, dia keluar di bagian depannya. Bagian depannya. Kemudian luka tembak masuk yang pada kelopak bawah mata kanan, sisi luar, dia keluar di bagian dalam dari kelopak bawah mata kanan. Kemudian yang terakhir, luka tembak masuk pada jari manis tangan kiri, masuk dari sisi dalam keluar pada sisi keluarnya. Sementara dalam dugaan pelecehan seksual yang dialami Putri Chandrawati, ahli kriminologi menyatakan kecil kemungkinannya, jika seorang bawahan berani lecehkan atasannya. Setiap orang akan bertingkah laku selalu memperhitungkan risiko. Yang kemudian dalam sisi luci disebut definisi terhadap situasi. Apa yang saya akan lakukan? Apakah risikonya besar atau risikonya tidak besar? Dan kemungkinan bawahan untuk melakukan tindakan yang berisiko tinggi, itu kecil. Kecuali dia sanggup menerima risiko. Terkait pernyataan ahli kriminologi, terdakwa Putri Chandrawati menanggapinya bahkan hingga menangis. Mohon izin ya mulia, untuk Bapak Profesor Mustafa sebagai ahli kriminologi, mohon maaf sebelumnya Pak, bahwa saya tidak pernah mengetahui suami saya, Bapak Ferdi Sambo, akan ke Durean 3, dan juga tidak mengetahui peristiwa penembakan tersebut, karena saya sedang berada di dalam kamar tertutup dan sedang beristirahat. Dan saya juga menyayangkan kepada Bapak, selaku ahli kriminologi, hanya membaca BAP dari satu sumber saja, karena saya berharap Bapak bisa memahami perasaan saya sebagai seorang perempuan, korban kegerasan seksual, penganjaman, dan penganjayaan. Rangkaian persidangan khas pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosuota Barat masih akan digelar. Dalam perkara ini, Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf, didakwa pasal 340 subsidi dari pasal 338 KUHP, Junto pasal 55 dan 56 KUHP, tentang pembunuhan berencana, dengan ancaman hukuman minimal 15 tahun penjara, dan maksimal seumur hidup atau hukuman mati. Anton Pradana, Rendianto melaporkan untuk NET.